Assalamualaikum, hai semuanya balik lagi di channel youtube Tri Restu Novianti hari ini aku ada ide jualan atau bisa ini buat takjil di rumah ya, ini cara buatnya juga simple banget namanya es mutiara jelly ini pakai kuah santan teman-teman jadi lebih enak daripada kuah susu biasa ya, kalau teman-teman penasaran gimana cara aku ngebuatnya, tonton sampai selesai disini pertama aku udah merebus air yang cukup banyak, kurang lebih satu literan gitu kemudian aku masukkan satu bungkus mutiara kurang lebih beratnya 75 gram dimasak menggunakan metode 537 jadi pertama kita masak selama 5 menit dan ini udah 5 menit belum matang mutiaranya kita lanjut matikan api kompor dan ditutup biarkan selama 30 menit dan ini hasilnya setelah 30 menit ini belum matang ya teman-teman baru setengah matang jadi dalamnya masih ada putih-putihnya gitu kemudian disini aku tambahkan air walaupun airnya udah banyak takutnya nanti surut dan aku masak lagi selama 7 menit 7 menit itu terhitung dari dia mendidih ya teman-teman nah ini udah 7 menit dan kemudian aku diamkan lagi sampai nanti dia matang sendiri nah seperti ini teman-teman bisa lihat putih-putihnya udah gak ada sama sekali jadi ini udah matang semuanya ini bisa disaring kemudian aku mau buat jelinya dulu disini aku sudah menyediakan nutrijel rasa stroberi ini ya kemasan kecil atau 10 gram kemudian 4 sendok makan gula pasir aku aduk terlebih dahulu biar tidak menggumpal ya teman-teman tambahkan air sebanyak 400 ml dan aku aduk-aduk karena warnanya masih pucat jadi aku tambahkan pewarna makanan merah sedikit aja dan ini udah ngejereng ya teman-teman lanjut direbus sambil aduk-aduk sampai dia mendidih kalau sudah mendidih kita angkat dan dimasukkan ke dalam cetakan nah ini didiamkan sampai dia ngeset atau dingin kalau sudah dingin ini bisa dipotong-potong dadu kecil seperti ini oke langkah selanjutnya kita bikin kuah santan ini ada 2 saset sunkara kalau teman-teman tanya bisa pakai 1 bungkus atau enggak jawabannya adalah bisa banget teman-teman selanjutnya kita masukkan 2 saset susu kental manis tambahkan gula 200 gram dan 1 ikat pandan kita masukkan air sebanyak 1 liter atau 1000 ml kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata jika sudah ini bisa direbus sambil diaduk-aduk sampai dia mendidih seperti ini nah sekarang kita campurkan semua bahan ya teman-teman pastikan ini sudah tidak panas lagi ada mutiara jeli kemudian kuah santannya wow ini creamy banget teman-teman sebenarnya di tahap ini teman-teman bisa menambahkan es batu tapi kali ini di video ini aku tidak menambahkan es batu aku langsung masukkan ke dalam standing pouch dan mau aku dinginkan di kulkas nah diaduk-aduk terlebih dahulu kemudian kita masukkan secukupnya tidak usah sampai terlalu penuh kalau sudah bisa kita tekan-tekan sampai bunyi klik nah ini sudah rapat hasilnya seperti ini total yang aku dapatkan adalah 10 piece dan teman-teman bisa lihat estimasi modal dan labanya di kolom deskripsi di bawah video ini dan ini sudah aku cobain ya teman-teman rasanya enak banget creamy segar gurih benar-benar recommended banget buat ide takjil besok terima kasih yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat salam sukses luar biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati